Pecahan terdiri dari pembilang yaitu angka yang terletak di atas dan penyebut yaitu angka yang terletak di bawah Contohnya pada pecahan A adalah pembilang dan B adalah penyebut Pembilang dan B adalah penyebut Kita akan belajar bilangan pecahan Selamat pagi putri Sekarang kita akan belajar bilangan pecahan Nah ini adalah alat yang akan saya gunakan untuk siswa tunanetra belajar bilangan pecahan Ini di Rabah Putri Ini adalah satu Berapa Putri? Satu Jika kotak ini dibagi menjadi dua yang diarsir ini dengan yang tidak diarsir Berarti menjadi berapa Putri? Kotaknya yang diarsir menjadi berapa? Setengah Setengah itu berapa? Satu per dua Jadi kotak ini dibagi menjadi dua yang diarsir ini dengan yang tidak diarsir Berarti kotak ini menjadi berapa? Satu per dua Satu per dua Pinter Ya Selanjutnya kita akan menerangkan paman ini kepada Putri Bilangan ini Ini adalah lingkaran ya Put Ya Putri ini lingkaran Lingkaran ini kita bagi menjadi tiga Coba kita hitung Satu Dua Tiga Jika satu lingkaran ini Putri dibagi tiga dibaca berapa? Satu per tiga Pinter Satu per tiga Oke selanjutnya kita akan menerangkan ini Ini Put Kita lihat ini lingkaran Ya dirabah lingkarannya Lingkaran ini akan kita bagi menjadi empat Coba Satu Dua Tiga Empat Jadi satu lingkaran dibagi empat dibaca Satu per empat Ya pinter Demikian Pelajaran hari ini mengenal Bilangan pecahan Pada siswa tunan negra Dan Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!